Bupati Kepulauan Iapen, Tony Tesar bersama Sekretaris Daerah Alexander Nusi, Kepala Kesbangpol, Sony Arnold Wuri yang melakukan tatap muka bersama keluarga pemilik hak wulayat tanah lokasi tempat pembuangan akhir baru di Sarwandori. Dalam laporan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Paul Paru menjelaskan bahwa tanah lokasi TPA baru seluas 8 hektare dengan biaya sebesar 1 miliar rupiah ini dibayar dalam 2 tahap yang terdiri dari tahap pertama sebesar 500 juta rupiah dan tahap kedua sebesar 500 juta rupiah. Paul juga mengatakan bahwa tahap pertama telah dibayar di tahun 2018 dan tahap kedua dibayar di tahun anggaran 2019. Bupati Kepulauan Iapen dalam arahannya mengatakan bahwa dengan dilunasi pembayaran hak wulayat tanah tempat pembuangan akhir ini, maka dapat diketahui bahwa keluarga telah menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Bupati Tony juga menjelaskan bahwa dirinya sangat konsisten dengan apa yang telah dibicarakan. Kegiatan pembayaran ganti rugi tanah lokasi TPA baru ini juga disaksikan langsung oleh 2 orang kepala kampung serta warga di kampung Sarwandori. Tim Liputan, Humas Kepulauan Iapen